selamat datang di channel jejak prasejarah sebuah channel yang akan terus membahas berbagai sejarah dan mitos yang ada di nusantara ini untuk kalian yang baru hadir di channel kami silahkan bantu perkembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like-nya terlebih dahulu supaya kami selalu bisa eksis dalam membahas berbagai sejarah di video kedepannya pada kali ini admin akan membahas tentang mitos dan misteri gunung semeru dimohon untuk menyimak sampai selesai supaya kalian faham dan tidak salah dalam menyikapi pembahasan kali ini gunung semeru meletus dengan hebat dan memuntahkan awan panas pada Sabtu 4 Desember 2021 hingga mengakibatkan kerusakan terjadi di sejumlah desa dan wilayah sekitarnya gunung semeru yang juga dikenal sebagai mahameru adalah gunung berapi yang lekat dengan mitos rakyat jawa gunung yang memiliki ketinggian 3676 meter dari permukaan laut ini dipercaya sebagai tempat tinggal para dewa berikut sejumlah mitos gunung semeru yang akan admin bahas pada pembahasan kali ini yang pertama gunung semeru dibawa oleh dewa brahma dan dewa wisnu salah satu mitos menyebutkan gunung semeru dipercaya sebagai bagian puncak dari gunung di india yang dibawa oleh dewa brahma dan dewa wisnu ke tanah jawa untuk dijadikan pasak bumi kisah yang termuat dalam kitab Tantu pagelaran itu mengatakan bahwa sebelum gunung semeru ditancapkan pulau jawa masih terombang ambing di lautan lantaran belum ada penekannya yang kedua yaitu tempat bersemayam para dewa puncak gunung semeru dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para dewa hindu dan menjadi penghubung antara bumi dan kahyangan masyarakat hindu melakukan upacara sesaji kepada dewa-dewa di gunung semeru setiap 8-12 tahun saat mereka menerima suara gaib dari dewa-dewa di mahameru yang ketiga yaitu pulau jawa terbelah mitos lain menghubungkan letusan gunung semeru dengan pertanda bencana atau peristiwa besar yang membawa penderitaan bagi rakyat karena itulah tidak heran ada yang menghubungkan letusan gunung semeru ini dengan ramalan jaya bayah yang menubuatkan bahwa pulau jawa akan terbelah ramalan itu juga dikaitkan dengan aktivitas vulkanik di gunung selamat yang berada di lima kabupaten di jawa tengah yaitu brebes, banyumas, purbalinga, pemalang, dan tegal bahkan mitos itu pun sampai saat ini masih diakini warga sekitar lereng gunung selamat terlebih lagi, gunung dengan ketinggian 3428 meter itu berada nyaris di tengah-tengah antara pantai utara dan selatan jawa cerita ini sudah lama berkembang di warga banyumas dan sekitarnya yang dikaitkan dengan ramalan jaya bayah mereka meyakini mitos yang menyebutkan pulau jawa akan terbelah jika gunung selamat meletus yang keempat yaitu, misteri kawasan kelik bagi yang sudah pernah mendaki semeru mungkin sudah tahu tentang misteri di kawasan kelik kawasan ini merupakan lokasi yang terdapat banyak sekali nisan untuk orang-orang yang meninggal ketika mendaki gunung semeru salah satunya milik aktivis suhok gi konon ketika para pendaki melewati kawasan kelik para pendaki ada yang mengalami kesurupan roh manusia dan roh binatang dan yang kelima yaitu, penungguran nukumbolo misteri gunung semeru lainnya adalah kisah penghuni ranu kumbolo danau yang berada di ketinggian 2389 meter dari permukaan laut dimana masyarakat sekitar percaya ada sosok dewi berpakaian kebaya kuning di ranu kumbolo para pengunjung dilarang mandi, mencuci, bahkan mendirikan tenda dengan jarak 10 meter dari bibir danau para pengunjung juga dilarang memancing atau menangkap ikan apapun di danau tersebut konon katanya, dewi itu suka menjelma menjadi ikan emas besar yang bertugas menjaga wilayah tersebut lalu bagaimana pendapat kalian tentang mitos tersebut yang berada di gunung semeru silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar selamat menikmati